Nah apa sih probiotik yang digunakan di kolam ini ya bosku nah ini dia rahasianya bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan semua Semoga kalian hari ini diberi kelancaran dalam aktivitasnya ya kawan-kawan Nah untuk teman-teman pembudidaya ikan nila atau yang menyukai tentang perikanan sedikit berbagi cerita bosku Nah ini di kolam yang kemarin itu banyak lumutnya bosku Nah sekarang ini sudah diganti airnya Nah ini dia bosku peradaan kolam setelah diganti air bosku Nah ini sudah mulai ada lagi ini lumutnya bosku yang sebelah sini bosku Nah tapi untuk yang sebelah sini oke bosku Akhirnya mulai Lebih lincah bosku dan lebih agresif Ketika diberi makan responnya juga Mulai naik Lebih bagus Nah bisa diambil kesimpulan dari ceritain kemarin ya bosku pengalaman-pengalaman kemarin bahwa sana betapa pentingnya yang namanya merawat air kolam bosku Nah ini dia hasilnya bosku Terlihat Nah apa sih probiotik yang digunakan di kolam ini ya bosku Nah ini dia rahasianya bosku Nah ini bosku Ini bukan promosi ya bosku Ini hanya sedek Kedar sharing cerita Berdasarkan pengalaman ini probiotik DM4 bosku Nah manfaatnya Tertulis Memperbaiki mutu air tambak Kedua mengurai bahan-bahan sisapakan Kotoran ikan Atau udang Menekan mikroorganisme patogena Nah jadi fungsi dari probiotik ini adalah biasanya Memperbaiki mutu air ya Yang kedua Membantu penguraian sisapakan atau amunia Untuk ketiga itu menekan mikroorganisme patogen Ialah menjaga ikan agar tidak mudah terserang penyakit bosku Nah ini EM4 digunakan Juga untuk aplikasi air pada kolam Makanya air kolam itu cepat berwarna hijau Bosku Dikarenakan menggunakan EM4 dengan molase Nah yang kedua juga ini Selalu untuk bibis pakan Campuran titis pakan EM4 dengan molase atau tetes tebu bosku Nah ini perkembangannya Sangat bagus bosku Perkembangannya bosku Nah itu dia ya bosku Sedikit sharing tentang Cara merawat di kolam ini ya bosku Bagi cerita ya Untuk teman-teman sesama pembudidaya ya Saya harap kalian juga Sering-sering sharing cerita ya bosku Berdasarkan pengalaman Ini dia ya bosku Jika pengalaman saya mungkin kurang Atau ada yang perlu diperbaiki Mohon dikoreksi teman-teman Saling membantu ilmunya ya Nah coba ini Kita beri makan ya bosku Bagaimana responnya Coba kita beri makan bosku Seperti yang itu Respon dari Dukan Untuk yang itu mungkin Agak kurang ya bosku Ini bloknya lebih kental Ini cepat sekali kental Nah ini Nah ini dikarenakan Tadi pagi Jika sudah Diberi makan bosku Oleh Saya ini yang punya kolam Ini sudah Agak kenyang ya bosku Tapi respon ikan Terlihat masih sangat sehat bosku Aman Walaupun tanpa atap bosku Setiap hari kena air hujan Juga kejatuhan daun-daun Ini bosku sebenarnya Daun-daun tersebut Juga kelamaan-kelamaan Juga mempengaruhi Untuk Laju ikan bosku Khawatirkan jika Pihak air terlalu drop Dan banyak Perjaunan yang jatuh Itu bisa menimbulkan Bermacam-macam penyakit Tapi ya Salah buat eksperimen Sebagai perbandingan Bosku Koleh antar atap Atau menggunakan atap Oke bosku Hanya itu saja Sedikit sharing hari ini ya Jangan lupa Like, Comment, Unsubscribe Ya bosku Di channel Alisa Fish ini ya Mohon dukungannya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buddhidaya Terima kasih telah menonton